bur bur ayam bur bur eh gua ngapain tuh aku lihat belum mau kulir mangkok biang Biang! Cepat! Sini! Jangan, jangan. Sini! Jangan! Biang! Biang! Astagfirullahaladzim. Bang, saya lapar, tapi saya nggak punya duit. Nggak boleh, Dek. Kalau mau harus bayar. Hehehe, dang, 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 dang. Sudah, sudah bikinnya aja. Tapi baik. Bikini, nggak usah bayar. Iya, Pak. Wah, Pak. Wah, gimana sih? Emang nggak takut rugi kalau digratisin terus? Kalau urusan sedekah, nggak ada ruginya. Allah bakal kasih walasan sepuluh kali lipat. Paham, lho? Apalagi anaknya hati. Makasih, Allah. Makasih, Allah, ya Pak Haji. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Amin, gue lo nggak makasih. Lo sih tadi. Ngeladang-ngadang. Eh, jalan, lo. Oh, nggak. Ngeladang kayaknya, lo. Udah jalan, ya. Udah siang. Eh, Bang Haji. Weh, weh, weh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, datang lagi tuh, eh. Dengerin. Gue kemari, bukan mau gue gosip. Gue mau cari kampukur. Udah pada keluar semua, Ji. Lo ulang aja, tiba? Eh, Ji. Gue kan cuma basah-basi doang. Gue kan biasa kayak orang Belanda. Makan roti kalau pagi-pagi. Oh, ya. Aku Belanda itu. Sebenernya gue datang kemari. Pengen nanyain amal lo nih, Ji. Si Dorman itu, lo jadiin kang bubur? Iya. Emang kenapa, Ji? Bagus, Kang. Si Dorman mau berubah. Mau toba. Iya. Sekarang jadi anak buah, Owe. Apa salahnya? Iya, Pak. Iya, Pak. Lo nih gimana sih? Ntar yang bakal jelek nangin lo juga. Kagak ada sejarahnya, Preman kita jadiin pegawai. Ini sekarang, lo Preman lo jadiin pegawai. Kali ini saya cotok dan setuju sama Haji Maro. Tuh. Loh, loh orang. Jangan suka menghalang-halangi niat orang mau berubah. Kalau dia berubah. Nah, kalau kagak, Perman tetap aja preman. Sejinak-jinaknya Kalajang King tetap aja beracun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Eh, dia, notuh si Haji Maru itu apa sih? Kalajang King-kalajang King disebut-sebut. Emangnya Bang Dorma itu kalajang King? Bukan. Bang Dorma itu bukan kalajang King. Orang tau. Tapi ulur kadut. Hayo! Mau, mau yang pecat gue. Jangan, jangan kok. Jangan kok. Ya, kalau si pecat si kerja di mana gue. Maafin. Maafin menurut saya kok. Hati-hati dong? Iya, iya. Orang-orang pasar. Gumpul. Gumpul-gumpul semua. Lo denger ya. Mulai hari ini. Pasar ini. Tempat ini. Jadi kekuasaan gue. Sobri. Lo, lo semua yang jualan di sini store sama gue sama anak buah gue Ramo sama Codet Kalian semua mengerti? Kita ajar aja deh. Sabar dong. Yang ngalahin dia itu cuma Bang Dorman yang bisa atau nggak? Gue mau mati kayak Bang Cik. Ayo kita laporin ke Bang Dorman aja yuk. Ah. Bagus. Sekarang bubar. Gue enak liat buka lo. Bubar. Bubar. Carai duit yang banyak. Bur. Mau ngapain lagi sih kalian? Lo tau gak sih? Kalau pasar sekarang dikuasai sama Bang Sobri. Bener, Bang. Udah biarin aja. Lo kok biarin gimana sih? Terus makan kita pihak ya Bang? Pakai tangan atau nggak sendok? Apa? Ya, bukan begitu Bang. Terus gimana? Sekarang pasar dikuasai sama Bang Sobri. Betul. Otomatis kita gak dapet duit. Nah. Nah, kalau kita gak dapet duit, kita gak gak bisa makan. Banyak banget tuh. Ya, kalau gak makan kita kemati. Ini makan cacing. Dari mana sejarahnya kalau gak makan tuh mati? Emang jaman penjajahan. Udah. Ya, bang masa gitu aja gimana dong Bang? Udah biarin aja. Bang Dorman lagi jualan bubur. Enak dong jadi juragan bubur. Pengasuhnya lebih gede daripada jadi preman. Boro-boro. Boro-boro gimana? Dia tuh jualan bubur keliling. Bukan juragan bubur. Gini hari aja dia belum pulang. Lo doain aja biar dagangannya laris. Eh, bodo amat. Oneng sih malah demen kalau dagangannya kagak laris. Biar dia gak jadi tukang bubur lagi. Nah, lo maunya dia jadi apa? Tetap jadi preman. Kayak bau gosong ya? Iya nih, bau ikan goreng gosong. Pas banget. Gue juga lagi bikin ikan goreng. Ikan gue dong. Udah ya? Bur. Bu, Bur. Bur, Bur. Bur ayam. Bang. Bukur dong. Oh iya, iya. Bentar ya. Apa nih? Dimakan siapa dibungkus, Bang? Dibungkus. Bentar ya, Bang. Cepetan, Bang. Iya, sebentar, Bang. Ini Bang, bubur, Bang. Ngutang dulu. Biar kapan-kapan. Masuk lo apa, Bu? Allah Alhamdulillah. Ambar. Emang ya, Man. Orang yang mau taubat itu adik aja godaannya. Adik aja cobaannya. Lu harus tetap apa pendidikan dari mana? Taubatan nasuhah. Taubat yang benar-benar. Karena Allah. Lu mesti hijrah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi... Assalamualaikum warahmatullahi... Terima kasih. 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 Nek. Terima kasih. 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 indemai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menschen. Emak gue. Mari cari duit ya. Kita juga kita takut ya. Iya bos kita. Begitu pakai baju. Ketutup semuanya aurat ya. Cantik. Cantik. Iya dong. Ya udah. Sekarang boleh pergi deh. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Langsung ngacir aja deh. Kenapa bang? Robak gue nih maling orang bang. Berani banget orang maling robak abang. Gue juga heran diri banget cobaan dulu ya. Mungkin Allah gak ridho kali sama usaha abang. Terus gak ridho usaha apa? Mana saya tau bang. Eh bang. Lu jangan bilang kok abang ya. Robak gue pake ilang ya. Tapi bang. Tapi apaan? Jadi saya pura-pura deh. Pura-pura apaan bang? Pura-pura gak ketemu abang. Pura-pura gak ngomong sama abang. Oke. Saya jangan dulu bang ya. Ya. Ayo bang. Ya bang. Ayo bang. Ya. Eh marian. Abang mau ke pasar. Abang lagi tak perlu. Maren belum. Di rumah apa bang? Ya gak jadi gak sih. Gak jadi nanya. Abang mau nanya aku ya. Gak jadi. Ya udah kalo gitu iam tinggal gini ya bang. Ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaitan makan. Bandaman. Aduh. Utang lu 6 juta, ya kan? Storan lu 205 ribu Nah, nih, goceng Utang lu berarti 5 juta 800 Oke? Oke, nice to meet you To meet kamu sangat bagus Oke, semangat ya Semoga terhindar dari kemiskinan Gimana deh? Beres? Beres? Perjualan lancar Lancar, kok Suku, suku Tapi kok, menurut catatan saya Gerombak yang belum pulang Atas nama Dorman Kemana tuh si Bang Dorman, ya? Jangan ditanya, kok Pasti dia kabur Nami juga mantan maling suruh dagang Astagfirullahaladzim Lu orang jangan suruh dong, nih Oh, ini fakta Jangan-jangan, rodanya di Lego Gak mungkin Dia punya dangdang sama kompor, dijual Hei, ya, gak mungkin Gak mungkin Gagak mungkin Gagak mungkin Mangkok, garpu, sendok dijual Iya, apa lagi itu? Gak mungkin Tentu rentenir Gerombak, 4 juta dilepas Gak, 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 gak Hei Pak, apa? Mau, ah Setoran sini Wah, lumayan, nih, Pak Ya, alhamdulillah Masuk sana Eh, dang Mau lihat Si Bang Dorman, nggak? Lu jangan bilang, kok apa? Kalau gerombak ini Hei Halo Bang, apa? Wah Setoran sini Lumayan, nih, Pak Ya, alhamdulillah Masuk sana Eh, dang Lu lihat Si Bang Dorman, nggak? Itu jangan bilang, kok apa? Tuh, aku lupa keinginan Nggak lihat, kok Lu nggak lihat, kok nggak tahu Dua-duanya, Bang Wah, dari jawaban lu Kayaknya ragu-ragu, lu Kagak, nggak lihat Beneran, sumpah Bin Ayah Lu kayak jaksak aja Pengadilan, lu Nyetong bunuh nanya Masih dadang terdakwa Kok, kalau si dadang terdakwa Udah dipastikan Dia akan bebas Lepas Tapi kalau Dorman Masuk pengadilan aja Udah diponis Bersalah Dihukum 20 tahun Atau seumur hidup Eh, lu ngapain dengan Pembicaraan orang penting Masuk Eh, iya, iya, iya Bang Wah, gua pecat jadi gembel loh Ayo aja Bang Sekarang kita tunggu aja Si Bang Dolman pulang ya Oke Eh, lu orang apa ini? Lu ngapain di Dolman di dalam Lu orang tunggu di sini Lihat kiri kanan Ke depan Ke atas sekali-kali Tunggu di sini Kalau ada geletek nyamper muka saya Tunggu Mati dong Itu namanya Anak buah setia Tunggu Ah Setia sama atasan Jangan bangga jadi atasan Kalau gak ada bawaan Mau lo Jalan-jalan Gak pake bawahan Rebutin laler Ah, malu Baru setengah hari jualan bubur Masa iya udah dipecat sama kau apa Asik banget Bang, bang, bang Abang ngapain dimari Katanya abang mau jualan bubur Neng Robak abang Hilang barusan Kok bisa bang Kok lo kayaknya seneng banget Lo suami lo sengsara begini Bagus kalo gerobak abang hilang Berarti sekarang abang balik lagi aja ke pasar Gue usah pikirin bang Untung lo bini gue loh, Neng Kalo kagal lo gue bojok-bojok loh, Neng Bang Ih, dibilangin gue usah dipikirin Gimana dipikirin sih, Neng Gue kalo dipecat sama kau apa nih, Neng Hore 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 Seneng mana atau mana Pakai lo lebih dekat Berarti bang Dormat gak jadi empat Pakai lo Di rumah apa bang Nah gak jadi, gak jadi nanya Abang mau nanya apa Gak jadi Mariam Eh, mereka mali ya Cie, elah Mariam Kenapa ada mukanya atas senyum-senyum dari belakang situ Tuh Kagak apa-apa teh, Kamelia Hmm Masa iya kamu teh tidak kenapa-napa Hehehe Saya teh tau Pasti kamu teh seneng kan Kang Dormat teh keluar penjara Terus teh, kamu bisa PDKT lagi, iya kan Hehehe Jangan ngomong begitu napa sih teh Tuh namanya fitnah Kagak enak kan kalo kedengaran orang lain Alah Pula pura-pura atu Mariam Saya itu teh perempuan Jadi saya teh bisa melihat pancaran mata seorang perempuan lain Apabila dia teh sedang Jatuh cinta Aberjuta rasanya Jelah Hehehe 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 Aduh, nanti banget ini tuh Hehehe 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 Man, 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 Gimana? Kabah Kenapa itu aku ngembangin dia? Ngari balak iku Ngari balak Tapi kalo gak mau tadi bagimane? Ini kan jagoan kita Kemarin dia mau busur kita matane Hehehe Mau diratain kita matane Iya tapi kalo emang dimarah beneran lagi gimane? Haaa Gakak, Gak mungkin Ya kemarin kan bilang begini Kalo kita menghina mertuanya Bener ya marah Tapi kalau kita menghina dia, agak marah ya. Astagfirullahaladzim. Tuh. Emang kudung masih begitu, Man. Kalau kita mau instap, sering-sering istifahat, ya. Sering. Assalamualaikum. 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 Poh Neng, Poh Neng. Ih, Poh Neng. Poh Neng, dari mana mau ke mana? Dari rumah mau ke pasar. Lu kagak masak, gini hari udah mainan handphone. Eh, ditanyain. Udah masak belum? Unten, Atupo. Ini ngebales BBM temen. Tadi, Poh Neng, Tanya Nauen. Masak. Ih, Poh Neng, Teng menghina saya. Bang kubil kan tidak pulang-pulang, Atupo. Mana saya bisa masak? Emang laki lu ikutan instap? Ih, amit-amit. Ayuh, pahit-pahit. Jangan Atupo, jangan. Makanya Atupo, Poh Neng, Teng bilang sama Kang Dorman. Jangan bisa pelanya. Iya, ini gue juga lagi berdoa. Semoga Bang Dorman gak instap. Amin, amin. Soalnya deh, Poh. Nanti kalau misalnya Kang Dorman instap, Teng, kita mau makan apa? Makan, Mbak Atupo. Makan batu? Atupo keras. Aduh, ya ampun. Lupa. Saya memang ngomong dulu. Poh Neng, Poh Neng. Saya memang bilang sesuatu. Poh Neng. Poh Neng. Poh Neng. Tunggu dulu Atui. Poh Neng. Poh Neng. Poh Neng. Pak. Aduh, stop, stop, stop. Stoplah. Iduh. Kenapa sih Atung? Jalanya tuh cepet pisan. Lagian lu ngapain ngejar-ngejar gue? Aduh, Pak. Ini teh ada informasi darurat. Penting pisan. Ini teh masalah Kang Dorman sama Mariam. Poh Neng. Poh Neng. Tunggu dulu Atui. Poh Neng. Poh Neng. Poh Neng. Pak. Aduh, stop, stop, stop. Stoplah. Iduh. Kenapa sih Atung? Jalanya tuh cepet pisan. Lagian lu ngapain ngejar-ngejar gue? Aduh, Pak. Ini teh ada informasi darurat. Penting pisan. Ini teh masalah Kang Dorman sama Mariam. Lu bilang sama gue. Ngapain mereka berdua? Bikin skandal apa? Tenang Atu, po. Jangan tegang. Slow saja. Jadi tak begini, po. Kemarin saya teh liat Kang Dorman sama Mariam teh. Terus? Atu belum selesai. Jangan dipotong, Atu. Jadi begini. Kemarin teh, Kang Dorman sama Mariam teh. Pandang-pandangan. Terus teh saling senyum. Uuuuh. Menimu serapisan. Udah deh. Mereka ngapain? Berbuat apa? Ngomongin apa? Jangan-jangan pada mukaan di belakang gue. Tentu. Mereka tuh tidak ngomong apa-apa. Mereka teh cuma saling pandang. Terus mereka teh senyum-senyum. Lihat-lihatan, lihat-lihatan. Terus seperti orang jatuh cinta gitu. Uduh. Menimu serap. Pak, kemana? Pasti poneng teh cemburu. Eh, tapi kalau bangkubil teh juga seperti itu, saya juga cemburu dah. Tentu. Tentu. Mariam. Tentu. Eh. Dengar ya. Gue mau ngomong sama lo. Oh iya boleh, po. Duduk dulu, po. Eh. Gue mau ngomong. Bukannya mau ngopi. Pakai disuruh duduk. Iya, tapi mungkin kalau duduk kan, po, kagak emosi, po. Kok tau lo gue emosi? Dengar ya. Gue emang lagi emosi. Gue gak terima. Yang lo mau kawin sama laki gue, sembarangan lo. Gue sama Bang Dorman udah kawin 18 tahun. Tau gak? Anak gue udah gede. Yang bisa-misain gue sama Bang Dorman tuh cuma kematian. Lo mau jadi kematian. Astagfirullahaladzim, po. Siapa yang mau nikah sama Bang Dorman? Ya, lo lah. Masa gue, gue kan udah nikah sama dia. Lo yang mau nikah sama laki gue. Kalau kagak, sekarang gue tanya. Kalau lo gak mau nikah sama laki gue, terus ngapain? Lo nolak tuh. Laki-laki yang ngamar lo, lo tolak semua. Kenapa? Kenapa lo nolak itu 6 laki yang mau ngamar lo? Lo tolak semuanya. Tuh kan? Pake nangis lagi. Ketauan berarti bener yang gue pikirin, ya kan? Dengar. Kalau lo berani deket-deket laki gue, gue cuci otak lo pake sabun. Dia takut. Berarti gue udah cocok jadi preman. Hei, po, 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 po. Eh, itu ga? Kau cuman apa? Poh, dipintah cu. Gepintah? Gepintah? Gepintah. 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 Gepintah siapa? Itu tadi, po oneng dateng gak, po. Katanya, po, mo ngerebut bank Norman. Po minta dinikahin. Sumpah demi Tuhan, cu. Itu kagak bener. Kepintah. Gepintah. terus kagak mau udah pokoknya keputusan gua udah bulat pokoknya jadi TKW aja ke Dubai PKW udah nggak nggak anjir Cung udah lu kagak usah protes gua udah niat keputusan gua udah bulat pokoknya gua nih mau liat dunia luar gua capek disini tau gak ombo capek jadi berikatan dalam tepuru lalu kagak ngerti si Cung gimana rasanya dipitnah dibilang perawan tua udah mau capek pokok pokok eh tak beri TKW gara-gara si Norman nih gua nungguin disini disuruh wapang ya Bang Dolomang sudah pulang belum lo tunggu ya sampai dia pulang ya lo tunggu ya sampai dia pulang begitulah apa yang dikatakan kok apang kok apang obat batuk zaman dulu diminum tiga kali sehari dijamin mengek ah ngapain lagi nih Aduh nggak tahu gua nggak bisa mikir lu tahu diri kan kalau bini gua nggak dikasih duit ngomel mulut kerjaannya hal ya sama anakku kalau nggak dikasih ongkos ke sekolah sama uang jajan mana mau sekolah sama anak lo mama gua mak gua kalau nggak dikasih duit tuh nyap-nyap terus nah sekarang kita mau dapetin dari mana enak banget lu pada rebaan mukanya kerja eh gua mau kasih tahu nih gerobak Bang Dorman hilang ha ha iya iya kok bisa sih itu tugas orang cari malinya siapa tapi sebenarnya nih ya gua sih enggak ada masalah tuh gerobak hilang ya kan senang-senang aja jadi sehingga Bang Dorman kagak jualan lagi ya kan ah permasalahannya kan dia laki gua kesian dong tugaan gua siapa yuk empuk sebagai pemimpin itu harus punya insting gua bener itu bener gue udah bentuk kata-kata tuh menurut insting gue yang ngambil itu pasti musuhnya Bang Sobri nih bener nih Bang Sobri maksudnya nih Sobri siapa udah deh yang jelas kalau dia berani main-main sama laki gue lu beti gak lu bikin dia termeh-mehek bang liat gelobak saya enggak tahu Bang iya makasih Bang 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 liat gelobak saya enggak tahu Bang Bang mau nanya nih Bang liat gelobak saya enggak ada Bang gimana sih kalian mana kamu lihat semua mana enggak ada apa ini harus tetap kalau penelitiannya ya man udah marah ya Terima kasih. 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 Maaf, Bang Sobri. Bang Sobri ngeliat gerobaknya Bang Dorman gak? Terima kasih. Ha? Sobri! Tiada tanding! Nggak ada yang lain!